oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya bersama gue Erwin Hazedni so jadi pada konten kali ini guys kita akan ngebahas tentang event terbaru di game FC mobile ini yaitu event captain ya betul saja jadi event ini baru saja rilis guys dan sekarang kita akan sama-sama bahas untuk event ini ya apakah event ini sangat menarik lalu bagaimana cara menyelesaikan misi-misi di dalam event captain ini guys buat kalian yang penasaran silahkan kalian simak video ini baik-baik oke sebelum kita mulai ke pembahasannya ya buat kalian yang belum support channel ini silahkan di support terlebih dahulu biar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi guys nah langsung aja disini kita bahas jadi untuk tampilan event captainnya kurang lebih seperti ini guys yang dimana disini hanya ada dua menu yang tersedia ya yaitu menu utama dan juga ada menu galeri disini jadi untuk menu galeri itu isinya adalah penjelasan tentang semua tim atau semua pemain yang ada di dalam event captain ini guys dan disini juga ada tim A dan juga tim B ya nanti untuk tim B dia akan terbuka dalam tujuh hari lagi atau seminggu lagi nih guys nah jadi kalau misalnya kalian perlu login di dalam event captain ini di dalam menu galeri disini nanti kalian akan disuruh claim pack gratisan ya disini jadi ada logo kado gitu silahkan kalian buka aja kalian pencet kemudian kalian pilih gratis nih guys oke disini kita langsung open pack ya guys ya kita dapet 2000 coin FC mobile nih lumayan lah kemudian disini kita dapet salah satu pemain yang operanya itu adalah 74 dengan posisi CB yang harganya itu kurang lebih disini adalah 29 ribuan guys jadi lumayan ya untuk bisa diinvestasikan gitu oke selanjutnya disini yang akan kita bahas di bagian menu utama jadi di menu utama ini guys disini tersedia pemain-pemain utama daripada event captain ini yang jelas disini ada Bernando Hero kemudian ada Francesco Lee ya nah kedua pemain ini itu bisa kalian dapatkan termasuk disini ada kianek ya di bawah itu bisa kalian dapatkan tetapi kalian harus mengunjungi pasnya atau elite pasnya gitu guys untuk pas daripada event captain ini kurang lebih seperti ini yang hadiah utamanya itu adalah Keane dengan operal 92 nah untuk pasnya kurang lebih seperti ini nanti kalian tinggal buka aja dengan menggunakan FC point guys ya oke kita back lagi ke event captainnya ke menu utama disini untuk cara dapetin kedua pemain disini yaitu Fernando Hero dan juga Francesco Lee itu caranya lumayan cukup mudah nih guys yang dimana pertama kalian harus mengumpulkan logo yang ini nah point captain namanya guys jadi point captain ini itu wajib banget kalian kumpulkan terlebih dahulu untuk bisa ngebuka pack-pack selanjutnya yang akan digunakan untuk mendapatkan kedua pemain yang operan itu adalah 90 ini guys oke lalu bagaimana caranya bang? nah untuk cara mendapatkan point captain ini kalian wajib nih bermain di laga harian ini guys di laga harian ini wajib banget kalian selesaikan misinya ya jadi ada 4 misi disini yang nantinya kalian harus selesaikan setiap hari nah untuk yang pertama disini adalah misi latihan ya disini untuk latihannya itu lumayan cukup gampang yang dimana nanti kalian tinggal main-main saja guys oke disini kita coba dulu ya guys ya untuk main di sesi latihan ini karena untuk di sesi latihan itu biasanya lumayan cepat gitu guys untuk menyelesaikan misinya dan untuk di misi-misi berikutnya yaitu misi laga dan misi latihan yang lain itu wajib banget kalian selesaikan juga oke langsung aja guys disini kita coba selesaikan ya nah udah itu doang guys udah selesai ya langsung aja kalian lanjutkan nanti kalian akan mendapatkan yang namanya point captain silahkan kalian ketuk dulu paketnya nah ini dia kita sudah dapat 5 point captainnya guys dan disini kita dapat coin fc mobile juga ya ini sangat menguntungkan sih bagi gua ya yang sebagai player f2p guys oke untuk di sesi laga disini kalian bisa dapat 10 point captain karena untuk yang laga ini itu lumayan lama ya untuk menyelesaikan misinya jadi disini gua gak akan coba untuk menyelesaikan di misi laga ini guys jadi silahkan kalian selesaikan di misi laga ataupun misi sesi latihan disini sampai 4 misi ini itu bisa selesai setiap harinya guys dan nantinya disini kan untuk yang sesi laga ya itu kalian bisa dapat 5 point terlebih dahulu dan untuk di bagian sesi maksud gua di sesi latihan itu bisa kalian dapat 5 point terlebih dahulu dan untuk di misi laga yang kedua itu kalian bisa dapat 10 point nah di sesi latihan yang kedua ini bisa kalian dapatkan yang 10 point captain dan untuk sesi laga yang kedua disini kalian bisa dapatkan 20 point captain jadi kurang lebih untuk total semuanya ini adalah 45 ya setiap harinya kalian bisa dapatkan nah selanjutnya kalau misalnya kalian sudah mengumpulkan banyak point captainnya teman-teman silahkan beralih ke bagian karir legendaris ini nah disini teman-teman silahkan buka untuk pack-pack yang ada disini ya disini kan sudah ada jalurnya nih nah nanti teman-teman silahkan pilih aja sesuai keinginan kalian gitu kalau misalnya kalian ingin dapat si fernando hero ya berarti kalian masuknya itu di jalur ini guys nah jalur ini kemudian nanti ke atas ya kesini kesini dan akan berakhir disini guys untuk yang terakhir ini bisa kalian langsung buka tanpa menggunakan point captainnya dan untuk yang pertama disini itu kalian bisa buka dengan menggunakan 30 dia disini ada keterangannya kalian bisa buka dengan 30 point captainnya guys untuk sekali buka pack yang ada disini dan untuk yang kedua ini dibuka dengan menggunakan 30 juga selanjutnya akan ditentukan kalian akan pilih pemain yang di atas ataukah yang di bawah gitu guys silahkan nanti kalian tentukan dan aja sesuai keinginan kalian antara kalian pilih fernando hero ataupun francesco ya jadi disini untuk kedua pemainnya itu sama-sama gratis nggak ada berbayar sama sekali jadi itu adalah pemain F2P guys oke untuk di bagian lagatan tangan 1 disini kalian bisa dapat 1000 permata ya ini wajib banget juga kalian selesaikan karena lumayan guys 1000 permata gratis dan itu cuma dimainkan saja nah selanjutnya disini kita masuk kita akan coba masuk di bagian ini ya guys ya di bagian misi untuk di misi disini kalian bisa dapat tambahan lagi untuk point captainnya ya ini dia point captainnya itu bisa kalian selesaikan di bagian misi nih guys di dekat misi harian ini ya di bawahnya itu kalian tinggal pilih aja nanti untuk event misi captainnya nah disini untuk sekali menyelesaikan misi teman-teman bisa dapatkan 5 point captain ya yang jelas kemudian untuk selanjutnya kalau misalnya teman-teman sudah selesaikan semuanya disini ada juga nih point captain yang hadiahnya itu 10, 20 dan juga 15 point gitu nanti teman-teman silahkan selesaikan semuanya ya itu setiap hari jadi kalau misalnya gak bisa sehari kalian selesaikan disini waktunya itu bisa sampai seminggu kok guys jadi tenang aja ya dan untuk waktu berakhirnya itu 14 hari sebetulnya guys jadi sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan misi yang ada di bagian ini kalau misalnya sudah selesai semua nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah yang ada disini nah untuk hadiahnya itu disini adalah point pass captain dan juga point captainnya itu sendiri dan juga ada tambahan emote nih yaitu captain kekuatan kayak otot gitu ya guys ya ini keren abis sih menurut gue oke jadi itu dia untuk cara mendapatkan point captainnya dan cara menyelesaikan misi di dalam event captain ini guys buat teman-teman semua yang mungkin belum mengerti ya tentang penjelasan gue ataupun ada pertanyaan nih silahkan kalian boleh komen di kolom komentar di bawah guys mungkin cukup segini dulu video dari gue gue Erwin Hazed pamit undur diri see you the next video dan thanks for watching